awalnya sih saya nggak nyangka bahwa akan terjadi banyak asumsi yang menyimpang kayak gini gitu kan karena memang apa namanya kebetulan disitu juga ada saya di foto itu dan awalnya sih saya dapet dari temen gitu kak ini kak Kiki ini muncul terus nih di timeline aku gitu dan apaan sih dikasih tau kayak gini kan oh yaudah akhirnya ada beberapa temen lagi yang nanya nanya-nanya-nanya sampai akhirnya saya buka oh iya ternyata bener ya gitu kan kalau dilihat dari fotonya itu memang kelihatan rapi bermakeup terus ceria gitu kan tapi saya ada disana sendiri tuh ngerasain ketika saya datang itu nggak seperti yang di foto gitu loh saya datang ya dengan ya biasalah kayak orang kehilangan kayak orang apa kehilangan gimana sih gitu kan ya seti ya murung ya ya lesu segala macem gitu terus kenapa akhirnya fotonya seceria itu ya karena kita berusaha untuk menghilangkan sesaat kesedihan itu walaupun pastinya setelah kita pulang masing-masing ke rumah itu pasti sedih lagi dan itu menurut saya sih wajar-wajar aja gitu kan nggak ada dari kita yang merasa kayak sirkel kita tuh kayak nggak empati sama sekali nggak nggak gitu gitu kalau kita nggak empati gitu ngapain kita teman-teman datang gitu dan untuk untuk masalah makeup segala macem saya udah posting juga foto asli di instagram saya di slide kedua karena itu memang foto dari hp saya saya kirim ke teman-teman yang ada di di foto itu nah salah satu ada yang posting saya juga nggak tau nih siapa diantara kita yang posting sebelum posting ternyata di edit dulu gitu kalau saya waktu itu saya posting story memang saya nggak pake edit nggak di edit-edit gitu dan ternyata pas saya bandingin oh ya ya beda ya beda lumayan nih kayaknya yang di edit tuh kayak makeup full banget padahal tuh biasa aja gitu nah kalau bisa kayak alis rambut segala macem ya ya orang kan beda-beda kayak saja waktu tinggal sama saya yang ketujuh ya saya udah kayaknya harus lebih rapi deh daripada yang seluruh-seluruhnya nggak enak sama orang sama tamu walaupun kita lagi berduka gitu keluarga saya juga waktu itu banyak foto-foto sambil ketawa-ketawa ya itu mungkin sebagai bentuk mengalihkan aja supaya kita nggak terlalu sedih walaupun sebenarnya ya kita pasti sedih banget jadi nggak nggak selalu apa yang kita lihat di depan itu ya aslinya kayak gitu nggak kayak gitu tapi kenal tamara sendiri sejak kapan sih kak? kenal sama ara itu udah udah hampir dua tahunan ya udah hampir dua tahun dan memang lumayan sering juga satu judul bareng terus juga sempat apa bukan cuman kenal di lokasi aja kita juga main begitu kan kalau lagi emang sama-sama waktu yang ketemu ya kita lagi bisa ya ketemu gitu kemarin sih terakhir memang kalau untuk ketemu itu di Agustus tahun lalu kalau anak salah Agustus atau Juli gitu ada kok saya posting bertiga sama teman saya satu lagi di feed jadi memang kenal dan orangnya memang tipe yang ceria sih kalau kalau yang aku bisa rasain karena kalau ada masalah apa dia suka cerita tapi cerita itu sambil kayak senyum-senyum kayak ketawa gitu makanya pas awal lu lagi ada masalah sama pacaru tapi kita pas sambil senyum-senyum kalau ternyata memang orangnya ya begitu bawaannya kayak gitu kalau untuk kenal langsung enggak karena beberapa kali ketemu itu enggak pernah ajak pacarnya tapi memang sempat sedikit-sedikit cerita kalau lagi ada ya keributan lah cuman keributannya apa saya juga enggak berani untuk nanya lebih dalam gitu kan karena enggak enak juga nanya seribut apa sih gini-gini cuman ya mungkin ya wajar kali kayak rintut-rintut biasa gitu terus kalau untuk mengenai arahnya terlibat itu kayak itu mustahil banget sih bener-bener mustahil 100% enggak mungkin banget ibunya itu tega tega apa tega ngebunuh anaknya entah itu secara langsung atau tidak langsung atau punya rencana itu sama sekali enggak ada itu jauh dari jadi dari situ itu jauh banget gitu mungkin ya kemarin ada yang arahnya salah ngomong atau apa jadi orang-orang banyak berasumsi yang negatif kayak gitu karena saya pun waktu awal-awal maksudnya sempat ngira ini apa namanya lunya kayak kayak apa biasa aja tau gimana sih anak pemeninan tapi ternyata ya enggak dia juga khawatir banget gitu kan cuman mungkin memang enggak ditunjukin ke kita-kitanya gitu dan yang tahu yang tahu segala macam kan dia sama manajernya sama orang tuanya atau dia sendirilah karena kita sebagai temen sih kalau enggak dari luarnya itu dan memang enggak sama sekali enggak akan enggak jauh banget deh dari kata dia mempunyai rencana dibalik ini semua jadi kan emang waktu kejadian hari H itu kebetulan saya lagi syuting di PH yang sama tapi di judul yang berbeda dengar kabar anaknya meninggal di kolom renang gitu kan awalnya saya pikir meninggalnya karena tenggelam gitu kan kecapain atau segala macam gitu terus dengar-dengar dari temen juga orang tuanya nih lagi mengusut nih gitu kan antara arah dan mantan suaminya nah saya disitu tuh enggak berani nanya detail banget gitu kan karena pasti lagi ribet banget nih anaknya meninggal dan lagi ada yang diusut gitu kan akhirnya pas kemarin hari apa ya hari Jumat deh kalau gak salah ya hari Jumat baru ketahuan dari CCTV ya itu makanya saya langsung berani untuk nge-posting-nge-posting segala macam karena itu sadis banget sih gitu dan itu kelihatan banget dari CCTV emang ya emang ngelakuin nge-posting apa tindakan itu gitu loh bukan karena tenggelam atau dilatih karena kecapean enggak karena ada unsur kesengajaan jelas banget enggak tahu banget karena saya orangnya enggak yang apa ya enggak yang pengen tahu tentang masing-masing ya gitu kan tentang maksudnya tentang pribadinya mereka gitu kan tapi kalau kalau lihat dari kalau ibunya udah berani untuk menitipkan anaknya ke orang terdekat walaupun bukan sedarah ya walaupun bukan orang tuanya gitu kan atau bukan keluarganya ya itu berarti bukan cuman sekali itu gitu loh bukan cuman sekali itu pasti udah udah sering juga dan makanya ibunya Tamara ya apa memberanikan atau mempercayai orang itu tolong dijagain sementara ibunya lagi kerja gitu loh karena saya tahu tuh syutingnya pun hari itu tuh enggak banyak cuman sedikit terus enggak lama dia balik lagi ke lokasi dan ternyata memang udah udah ada di lokasi jadi udah di rumah sakit makanya enggak nyangka juga kalau misalnya sampai terjadi hal ini karena bukan cuman sekali ini aja pasti yang udah dititipin kayak gini gitu jadi kalau dibilang kelalaian ya enggak ngerti juga sih ya kalau kelalaian itu kan mungkin kayak baru kenal dititipin gitu kan itu disebut bolehlah dikelalaian tapi kalau memang udah kena lama dan udah beberapa hari dititipin enggak ada masalah ya ya kita enggak tahu loh gitu kan orang itu tiba-tiba berubah pikiran jadinya jahat jadinya apa kita enggak tahu kalau kasus yang itu yang lain itu yang kalau enggak salah dikelapapta gimana sih saya lupa deh sama Putra Siregar juga kan ya itu saya tahu waktu itu kan cuman saya enggak tahu siapa orangnya gitu dan waktu itu pun Tamara juga enggak cerita gitu tentang kasus itu bahwa yang lakuin adalah pacarnya saya baru tahu dari sosmed malahan oh ternyata yang dulu kasus sama Rizky Bilar sama Putra Siregar ini dia ya orangnya gitu kan nah itu kan berarti kalau kita sebagai yang menonton nih gitu kan anggap posisi kita sebagai yang ngeliat orang lain berarti kasus apa kasus kekerasan itu bukan cuman kemarin aja sebelumnya pun iya gitu dan itu memang berarti udah udah apa patut dicurigai juga nih kenapa lo sampai tega ngebunuh anak kecil yang enggak bersalah apakah memang lo rencanain apa lo tiba-tiba hilaf itu enggak ngerti deh gitu tapi logikanya ya ini bukan bukan menilai dianya tapi secara global nih kalau kita berani ngelakuin sesuatu berarti itu kayak udah ada kayak apa sih enggak tahu ya mungkin dia lagi berantem sama Tamara beberapa hari ini atau terus dia nya kesel tiba-tiba dia hilaf atau gimana enggak tahu cuman kalau tiba-tiba kayak langsung ini aneh juga sih secara tiba-tiba gitu loh mungkin ada masalah sebelumnya ya kita enggak tahu kalau saya sebagai temannya korban saya juga sebagai orang lain gitu kan atau melihat ada kejadian yang serupa misalnya itu walaupun di penjara berpuluh-puluh tahun sih enggak akan enggak akan sebanding enggak akan bisa ngerubah apa ngebalikin nyawa orang yang udah meninggal balik lagi enggak akan bisa ngobatin rasa sakit hati kita rasa segala macem itu enggak akan bisa gitu kan semuanya diserahkan ke polisi dan nanti biar orang tua alam marhum baik ibu atau ayahnya yang akan berjuang bagaimana hukum itu harus ditegakkan gitu kalau saya sebagai temen disini juga saya sebagai apa ya sebagai temen dan ngebelak ngebelak hal ini gitu kan saya berharap masalah ini akan mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya walaupun mungkin tidak akan pernah bisa adil karena ini ngilangi nyawa orang gitu nah kalau masalah hubungannya tidak disetujui sama keluarga atau enggak atau bagaimana saya tidak tahu gitu kan karena saya juga tidak kenal sama keluarganya saya kenalnya sama Tamara gitu kan saya tahu anaknya tapi saya belum ketemu gitu kalau ketemu ya bentar ya kak agak telat nih karena aku lagi ngurusin dante dulu kayak gitu kan tapi kalau hubungan hubungan Tamara sama pelaku itu kalau ternyata tidak disini saya enggak tahu gitu tapi kalau kalau nanya nih sebagai temen gimana saya enggak setuju gitu kan dari sebelum kasus ini ada ditarik ke belakang hubungan Tamar dan pacar ini kita-kita sebagai temennya enggak setuju gitu loh kalau Ara itu tetap lanjut sama dia cuman enggak setuju enggak setuju kenapa saya enggak bisa jelasin panjang lebar ya karena takutnya saya salah ngomong gitu kan saya disini hanya untuk ngebantu meluruskan apa yang menjadi asumsi publik yang menurut saya itu salah besar sih gitu ya pokoknya intinya saya sama temen-temen memang enggak setuju nah kenapanya saya enggak berani ngomong alasannya gitu kan yang pasti intinya saya dan temen-temen terdekatnya Tamara memang enggak setuju sih gitu dari dari udah lama saya kenal arahnya itu udah setahunan lebih gitu kan baru pertama kali diceritain aja saya udah enggak setuju gitu ya pokoknya intinya sebaiknya ditinggalkan gitu tapi tetap lanjut ya kita kan enggak bisa memaksakan orang juga karena yang berhubungan kan ya mereka gitu loh ya ceweknya sama cowoknya kita sebagai temen hanya sebatas untuk mengingatkan tapi balik lagi ke orangnya gitu kalau emang orangnya tetap mau berkahan ya itu kan hak dari masing-masing tapi sebagai temen ya kita ngasih yang terbaik kasih masukan kasih arahan kasih tahu apa baik buruk apa yang baik apa yang enggak baik gitu kan selebihnya ya udah terserah mereka gitu kan terserah terserah masing-masing dan sekarang posisinya sudah terjadi seperti ini sampai ada anak yang hilang ya kita sebagai temen hanya bantu support aja sih gitu kan karena apa ya ya cuman ini yang bisa kita-kita sebagai temen apa bantu gitu bantu ngomong ke publik supaya ingat terjadi si bang siur bantu kasih support ke orangnya langsung kayak gitu dan saya pun untuk pelancar ini tadi udah izin dulu sama Radan manajernya gitu kan karena saya udah karena saya juga kebetulan salah satu orang yang ada di foto itu yang menjadi asumsi banyak orang terus juga ada beberapa temen dan ada beberapa eh apa ada beberapa postingan yang yang serus yang kayaknya harus diluruskan deh kalau memang dari orangnya langsung yaitu Tamara belum bisa untuk meluruskan karena mungkin sibuk banget ngurusin BAP segala macem ya saya tergerak aja hatinya tadi pagi gitu kan kayaknya gue bantu deh gitu kan dengan cara posting kayak gini gitu kan ya semoga bisa menetralisasi semuanya walaupun masih aja ada pasti netizen-netizen yang berasumsi sesuai dengan asumsinya sendiri kayak gitu ya intinya sih saya gak bisa ngomongin alesannya gitu kan karena takutnya saya salah ngomong takutnya nanti malah bawa-bawa hal-hal yang ada kalimat-kalimat yang seharusnya gak orang tahu intinya saya ya saya gak setuju aja gitu aja itu aja sih ya terserah lah nanti mau ini gimana gitu ya sih saya gak setuju aja sebelum ada kasus ini ini kasus yang sangat besar ini gitu jadi saya kan datangnya itu kan di hari ketujuh gitu kan karena di hari pertama saya masih syuting terus besoknya juga saya ada kerjaan sore ke malam terus tanya temen-temen ayo dateng yuk gue mau malam ini mau dateng terus banyak yang gak bisa kan akhirnya dikumpulin sama arahnya sendiri di hari ketujuh aja nah kalau dilihat dari hari pertama sih kan ada tuh video-video dari wawancara sama media kan itu memang mukanya tuh ya ya itu mungkin hari pertama ya maksudnya stresnya kelihatan lusuhnya kelihatan murungnya kelihatan apa segalanya itu kelihatan gitu terus memang di hari ketujuh itu memang beda gitu kan ya mungkin gini loh mungkin selama tujuh hari ini pelan-pelan sedikit-sedikit dia menata dirinya sendiri gitu bagaimana supaya tampil ya ya gimana ya bagaimana supaya tampil ceria walaupun gak bisa apa ya walaupun sedih gitu karena saya juga ngalamin waktu orang tua saya meninggal memang buat kayak makan aja tuh makannya tuh gak kepikiran buat pakai baju apa tuh gak kepikiran cuman pas sudah hari ketujuh oh iya ya anak gue orang tua gue udah pergi udah ini udah gini gak bisa yaudahlah dan ini malam ketujuh mungkin lebih rame yang datang jadi yaudahlah pakai baju yang agak rapi gitu kan agak rapi ya gitu-gitu sih menilainya cuman netizen kan melihatnya hanya dari foto-foto itu aja tuh yang dari foto-foto kayak senyum apa karena emang kita berusaha untuk untuk ini untuk bikin suasana itu ceria walaupun abis foto itu ya dia murung lagi kadang dia nyamperin kita terus dia nyamperin temen yang lain dia duduk disana duduk sini tuh kayak orang linglung waktu di hari hari ketujuh itu gitu ya saya juga sempat lihat gitu kan ini saya memposisikan diri sebagai orang luar yang tidak memihak satu sama lain hanya melihat dari CCTV aja itu dari CCTV aja tuh udah ketahuan dari CCTV aja tuh kita siapapun pasti bisa lihat gitu anaknya lagi diam di sebelahnya ada anak cewek ya gak tau deh itu anaknya dia tau apa gitu kan terus anaknya itu si Dante itu diambil diculupin ke beberapa air eh apa beberapa kali ke dalam air ya itu kalau misalnya masih masih menyangkal ya itu bingung aja sih gitu kan karena kan CCTV-nya udah jelas banget udah jelas udah jelas banget gitu karena siapapun yang ngeliat pasti pasti satu apa ya yang ngeliat gimana sih kita semua pasti ngeliat pasti itu bukan atas kelalaian atau bukan atas ketidaksengajaan orang anaknya lagi diem gitu kan cuman tanggapan saya gimana-gimananya ya itu apa ya itu urusan mereka aja gitu kan kalau memang dari pihak keluarga YA ini pengen minta kamarannya stick out segala macem ya itu urusan mereka gitu kan urusan mereka gitu saya hanya memberikan komentar sesuai dengan kapasitas saya aja saya baru berani hubungin dia itu di kemarin ketika apa sudah terungkap kasusnya seperti apa sebelumnya saya hanya sedikit hubungin dia cuman ngucapin semangat segala macem karena saya takutnya ngeganggu karena ini kan kematian ini kan bukan kematian arah sakit tapi ada hal-hal yang yang dilakukan ada kejadian yang harus ditangani jadi saya nggak berani nanya gimana-gimana tapi tadi sebelum tadi pagi sama tadi sebelum wawancara ini saya nanya arah gimana gitu kan semoga baik-baik aja ya gitu kan semangat ya kayak gitu-gitu aja sih saya nggak nanya gimana keadaannya yang gini-gini gimana gini-gini enggak gitu kan cuman bilang semangat tetap harus berdoa tetap harus kuat tetap jalanin tetap diusup segala macem gitu ya pasti pasti shock sedih segala macem itu pasti sih nggak mungkin enggak gitu karena saya juga nggak berani nanya terlalu dalam banget keadaan dia takut mengganggu nggak pernah bawa gitu kan dan kemarin pun anaknya sempat main tuh sempat ikutan syuting juga bukan cuma sekedar main tapi dapet dapet peran sedikit gitu kan itu baru pertama kali deh kalau nggak salah karena sebelum sempatnya tuh nggak pernah kalau sama aku ya nggak pernah diajak baik itu syuting ataupun pas kita ketemu tapi dia cuman bilang kak maaf ya telat lagi ini dante dulu itu kan di rumah itu kan ada orang tuanya ada neneknya kan ada neneknya juga ada yang jagain juga ada tamarannya juga gitu nah untuk seberapa sering dititipin ke pacarnya saya nggak tahu selamat menikmati terima kasih